69 ekor tukik jenis belimbing dilepasliarkan di Pantai Babah II, Lampuuk, Aceh Besar pada selasa 16 Januari. Tukik atau anak penyu ini merupakan hasil penetasan yang dilakukan Komunitas Konservasi Penyu Lampuuk. Pelepasan tukik ini langsung menarik perhatian sejumlah wisatawan yang saat itu sedang bersantai menikmati sore di Pantai Babah II. Ketua Komunitas Konservasi Penyu Lampuuk, Wahyudi, mengatakan pelepasan tukik ini merupakan upaya pelestarian penyu jenis belimbing yang saat ini statusnya terancam punah dan masuk dalam Daftar Merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Wahyudi memperkirakan hanya ada tiga ekor penyu jenis belimbing yang bertelur di Pantai tersebut, sehingga perlu beragam kegiatan untuk menggugah masyarakat ikut terlibat melakukan upaya pelestarian penyu belimbing ini. Penyu sendiri kenapa kita harus selamatkan? Karena sangat berkurang kalau sekarang. Dari dulu kita belajar sebelum tsunami, ada banyak penyu yang naik ke Pantai Lampuuk. Sekarang sudah sangat sedikit. Jadi kita ajarkan anak-anak untuk jangan makan telur penyu, terus enggak buang sampah sembarangan. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa di bumi ini bukan cuma manusia, tapi juga ada hewan-hewan kecil yang perlu kita lestarikan, kita jaga lingkungannya, agar mereka juga lestari, jadi bisa berdampingan bersama kita. Di Indonesia, habitat tempat bertelur penyu belimbing tersebar di banyak tempat, seperti pantai-pantai di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur hingga ke Papua Barat. Jumlah populasi yang lebih sedikit dibandingkan jenis penyu lain, seperti penyu lekang misalnya, membuat penyu belimbing masuk dalam daftar satwa dilindungi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 106 Tahun 2018. Dari Aceh Besar, Aceh, Aprizzal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.